Intro Dalam rumah tangga ustaz Terkadang suami istri sering curhat tentang masalah sehari-hari Hubungan dengan tetangga dan lain-lain Di dalam Al-Quran bila tentang hal-hal yang tidak baik Tidak pernah disebut nama Pertanyaannya adalah apakah berdosa apabila dalam curhat Atau menceritakan tentang orang lain kepada istri atau suami Kita menyebutkan nama Apakah ini termasuk gibah Kemudian bagaimana sih curhat yang baik Baik, tentang curhat disini teman-teman sekalian Pertama, curhat itu biasa Meluangkan waktu untuk mendengar masalah itu biasa Dalam banyak dalam hadis Nabi SAW Itu dikisahkan seringkali beliau pulang mendengarkan curhat istrinya Karena bisa periksa di kitab-kitab hadis yang sahih Ketika Nabi pulang, kemudian Pada saat itu sedang di rumahnya Sayyidah Aisyah Nabi pulang Pertama kali yang didapatkan oleh beliau Ada curahan dari Sayyidah Aisyah Ya, saya barusan begini, begini, begini Ada peristiwa begini, begini, begini Apa yang dikerjakan oleh Nabi pada saat itu Masya Allah, ini yang luar biasa Nabi sedikit pun tidak memotong kalimatnya Awas, ini fokus ya Anda mengatakan saya kembali pada Quran Kembali pada sunnah Beratikan baik-baik Ada pelajaran besar di rumah tangga Suami datang Bapak-bapak, teman-teman kalau kerja berapa jam di luar? Masya Allah, 8-12 jam Artinya Anda berpisah dengan istri Dengan anak-anak 8-12 jam Kira-kira dalam 8-12 jam itu Ada yang terjadi atau banyak yang terjadi? Banyak yang terjadi Baik Anda di kantor Ataupun apa yang di dalam istri di rumah Mungkin dia sudah menyiapkan sesuatu Ada kejadian begini Dia ingin sampaikan Anak Anda bikin sesuatu Dia ingin sampaikan Nah, diantara sikap yang baik Dari Nabi dicontohkan Ketika pulang kita dari pekerjaan Tersatu hal tertentu Boleh jadi istri punya hal-hal tertentu Yang ingin disampaikan Karena dia sudah lama menunggu kita Maka, Nabi menyampaikan Apa sih kita? Mohon maaf ya Di mana ruginya? Mendengarkan misalnya curahan istri yang 8 menit Dibandingkan dengan Waktu dia menunggu 8 jam Untuk mewujudkan penyampaian itu Maka sikap yang terbaik Datang ke rumah Wajar kalau istri menyampaikan sesuatu Sikap Nabi nya didengarkan Beliau dengarkan sampai dengan selesai Tanpa pernah memotongnya Baik Lalu sekarang persoalan kedua Jadi maksud saya Curahan itu biasa Bu ya Jadi kalau ibu cerita tentang Tadi terjadi begini Si kakak begini Adik begini Jangankan ibu Istri Nabi aja curahan Itu poinnya Curahan bagaimana yang dibenarkan? Dua Boleh gak kita menyebutkan misalnya Si fulan atau fulana Saat curahan kita disampaikan Dalam kategori yang kurang baik Ulama disini membagi pada dua bagian Jika yang dimaksudkan Untuk menghadirkan hukum-hukum Terkait dengan misal kriminalitas Yang membuktikan pembuktian yang jelas Dari segi nama, ciri fisik dan sebagainya Maka itu diperbolehkan Dan itu bukan gibah Bahkan ada yang menggunakan istilah Gibah yang diperkenankan Jika memang dengan kalimat itu Ingin menyampaikan satu informasi penting Terkait tentang tindakan kriminalitas Yang bila tidak disebutkan ciri dan namanya Tidak akan diungkap bagaimana pelakunya Misal Terjadi pencurian Dilakukan oleh satu diantara tetangga Ibu khawatir saat menyampaikan pada orang lain Anda tunggu suami dan sampaikan Anda tidak usah samarkan kalimatnya Karena dalam pembuktian butuh penjelasan Ketika dibawa ke mahkamah Maka mahkamah akan bertanya kepada anda Bagaimana cirinya Siapa namanya Apakah benar orangnya seperti ini Nah anda harus sampaikan Tidak bisa anda praktekan kaedah gibah disitu Hakim bertanya misalnya Ketika anda cerita pada suami Laporkan polisi Di proses pengadilan Hakim bertanya Menurut saudara saksi Apakah yang mencuri itu namanya sifulan Maaf Pak Hakim Itu gibah Tidak bisa Tidak akan terjadi putusan disitu Maka silahkan itu tidak ada masalah Pak tadi terjadi peristiwa begini Tetangga kita sifulanah begini 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 Bagaimana sebaiknya Itu boleh Itu boleh Tapi kalau yang terjadi kemudian Sikap dan sikap keadaan pribadi Menunjukkan karakter dan sebagainya Yang kira-kira dirasakan kurang baik Dan semacamnya Maka para ulama berhati-hati disini Meminta kita untuk menyamarkan namanya Jangan disebutkan keadaannya Pak terjadi peristiwa seperti ini Seperti ini Siapa Ya misal saja Bagaimana menurut Papa Cara mengatasinya Saya diajak kemudian Ke pengajian Tapi terjadi suasana seperti ini Gak usah sebutkan orangnya Ya bagaimana sebaiknya Apakah ikut pengajiannya Atau cara menghindarinya dan sebagainya Sehingga dengan itu Kita mendapatkan solusi Tanpa perlu menzolimi Nama orang yang Kemudian kita bincangkan Itu menurut saya Cara yang terbaik Yang bisa saya sampaikan Kejadian kedua Quran Surah keempat Ayat ke-35 nya Paling kiri pertengahan Jika yang dicurhatkan itu Bahkan persoalan pribadi Antara suami dengan istri Ini dibalik Kalau tadi kan di luar Dicurhatkan dari istri Pada suami Sekarang persoalannya Suami punya masalah dengan istri Kaedah di ayat 34 Tidak boleh menggunjingkan pasangan Tapi sekarang saya punya Persoalan serius misalnya Yang kalau tidak dikonsultasikan Tidak mendapatkan Masukan yang terbaik Maka disini Quran Memberikan gambaran Kalimatnya hakam Orang adil Yang bisa memberikan solusi Ini Kalau anda punya persoalan Misalnya dengan pasangan hidup Atau bahkan keluarga terdekat Yang tidak mungkin Dan tidak bisa dihindari Tanpa menyebutkan nama dan sebagainya Maka anda boleh menceritakan Karakteristiknya Dengan nama dan sebagainya Pada orang yang punya Sifat kategori nama ini Hakam Min ahdi Wa hakaman min ahdi Misal Suami dengan istri punya masalah Istri ingin cerita Istri boleh datang misalnya Kepada orang yang punya sifat ini Dari keluarganya Misal Kepada kakaknya Atau kepada adiknya Tapi tidak semua karakteristik manusia Yang punya sifat ini saja Dia bisa menghadirkan solusi yang Solutif Dan sifatnya adil Tidak membuka idea pada orang lain Dia bisa objektif melihat porsi Dengan cara yang terbaik Maka ini boleh disampaikan Please dengan namanya Please dengan karakteristiknya Untuk mendapatkan solusi Di poinnya Jelas ya kira ya Baik Allah ta'ala anam Bismillahirrahmanirrahim Lalu Ibnul Jauzi berdoa Allahumma in azzab tanih wadad Ya Allah kawal qawb esuk menga'zab aku Jangan kau kasih tahu orang-orang itu Agar supaya tidak tersebar Pembicaraan Azzabaman da'a ilaih Azzabaman dalla'a ilaih Supaya orang-orang tak Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya